Halo guys kembali lagi di channel kuriku gaming kabar bagus untuk player King of Glory tanggal 20 kemarin baru aja rilis hero baru namanya adalah Yixing bukan hero baru sih sebenarnya udah lama banget di terserver nya kayaknya udah setahun deh yang menarik dari hero ini itu adalah skillnya kayaknya baru kali ini deh sebuah game board dijadiin sebuah skill dari game MOBA nah langsung aja kita lihat nama hero nya adalah Yixing skillnya itu transpirasi dari game board asal Cina namanya adalah Go jadi hero itu juga disering disebut sebagai Goman Goman kali gitu ya Nah sebelum itu gua mau kasih lihat dulu gimana sih cara masuk ke training mod di King of Glory pertama disini klien pencet dulu battle nah dibawah sini kalian lihat kan yang ada titik merah di sebelah kanan atasnya jadi bawah ini yang ada pita warna merah 6 pencet itu kemudian yang di kanan paling kanan Nah sekarang kita udah ada di training mod nya sekarang kita pilih dulu hero nya kita cari Yixing nah ini dia si Yixing klaim saya sendiri animasinya keren banget anjir Nah itu dia tuh bidak bidak dari game board nya dia ada warna putih sama warna merah yang menarik dari desainnya itu adalah dari belakang nih kalian lihat nih anjir kalian bisa lihat disitu kayak Cina banget rentokan kalau di Cina itu banyak tempat yang kayak gitu tuh apa sih namanya gue juga enggak tahu Oke langsung aja kita kita coba Sekarang kita pilih dulu musuhnya siapa ya coba kira-kira semua ini aja Nah itu hero musuh barusan itu berasal dari game SNK atau dari Street Fighter Nah sekarang kita udah ada di training mod game King of Glory sekarang kita naikin dulu levelnya tapi sebelum itu gua mau kasih tahu gua sama sekali enggak bisa menjelaskan secara detail skill si Yixing ini gua hanya bisa kasih lihat sedikit paling gua hanya bisa mengamati dan mengambil kesimpulan dari yang gua lihat nah pertama untuk skill pasif gua sama sekali enggak ngerti apa ini skill pasifnya Nah sekarang kita bahas dulu kita lihat dulu deh setiap satunya disini ke satunya itu kita bakal melempar batu warna warna hitam nah ke bisa sendiri batunya ini bisa sampai 6123456 nah kita bisa terletakkan batunya sampai enam Nah kalau skill duanya ini kita pencet maka batunya itu bakal nah kayak gitu jadi skill 1 dan skill 2 ini bakal jadi combo ke satu ini enggak cuman hanya itu ke satunya ini bisa digunakan sebagai buat slow musuh nih Nah kan juga ngasih damage nah kita kasih skill 2 nah jadi diantara skill 1 skill 2 perbedaannya adalah kalau skill 1 itu pakai batu warna hitam kalau skill 2 dia pakai batu warna putih misal kita tes dari sini nah kalau kita letak batu di sini maka dia bakal saling mendekat dan mengambil jalur terdekatnya yang di tengah kalau seandainya ada dua batu nah batu putihnya akan memilih batu yang paling dekat nah kebisa sendiri kan nah yang yang paling menarik adalah skill ultinya kalian lihat nih ini animasinya gila banget sih nih kalian lihat nih Anjay ini bisa digabung dengan skill 2 atau dengan dengan skill 1 melihat sendiri kan di skill ini kalian bisa lihat kalau muncul game board dari go ini nah jika musuh masuk ke dalam papannya ini maka musuh nggak bisa keluar kayak dihalangi gitu tapi butuh sedikit proses dulu sebelum dindingnya itu terbentuk nah ini nah baru tuh muncul dindingnya musuh nggak bisa nggak bakal bisa keluar nah nah kliknya sendiri kan kombonya mungkin kalian bisa gunakan skill 1 dulu buat nge-trap baru lanjut dengan skill 2 tapi untuk jarak skill 1 ini ada misalnya ini nah kalau bisa lihat sendiri ada garis warna hitam kemudian jarak skill 2 nah mereka nggak bakal mendekat karena batu hitam ini nggak masuk ke dalam area batu warna putih Coba kita masukin batu hitam di dalam warna putih nah kan untuk nge-trap kalian harus pasang ke-1 dulu kok skill 2 dulu juga bisa nah kayak gini nah gitu mungkin kalau lebih lebih bagusnya kalian coba sendiri deh hero ini hero musuh ini tuh mirip dengan hero Ryoma di AOV nah kalian bisa lihat sendiri itu jubah di belakangnya anjay warna biru nah untuk ultinya sendiri nah seperti itu cukup menarikan Oke kayaknya cuman segitu yang ingin gua kasih lihat kalau seandainya kalian mau main game ini kalian bisa lihat link downloadnya ada deskripsi atau di pvp.kiki.com link downloadnya nanti kalian lihat disitu aja lah untuk cara daftarnya kalian bisa login menggunakan WeChat atau kiki dan selengkapnya kalian bisa join ke grup Facebook King of Glory Indonesia di sana semuanya udah lengkap dan disana kok juga lumayan banyak orang Indonesia yang main Oke sekian dulu dari gua sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati